Intro Madura United mengusung misi melanjutkan kemenangan untuk Laga Pekan ke-30 Liga 1 2022-2023. Laga tersebut akan mempertemukan tim yang berbasis di Pulau Garam ini dengan melawan PSS Seleman di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan Pamekasan, Jawa Timur pada hari Sabtu 11 Maret 2023. Sebelumnya, Madura United baru saja mengakhiri dahaga 3 poin dengan catatan 4 Laga tanpa kemenangan. Tapi bisa kembali ke jalur kemenangan saat membekuk PSS Semarang 2 gol tanpa balas pada selasa 7 Maret 2023. Kata asisten pelatih Madura United, Rahmat Basuki. Pada Laga terdekat ini, Alberto Beto Gonçalves CS sedang dalam motivasi tinggi. Energi positif tersebut diharapkan bisa jadi senjata ampuh untuk melanjutkan kemenangan. Yang jelas, secara persiapan, sejauh ini sudah sangat baik setelah kita pulang dari Semarang. Biasanya kita langsung mengembangkan hatihan, terutama untuk pemainnya. Untuk lain itu, mengatakan Dekamri. Yang jelas, dari segi mentalitas tim, dengan kemenangan lawan PSS, setelahnya sangat baik kita dapat hasilnya positif, tetapi itu akan memakai kemenangan dan motivasi semuanya. Jadi, sejauh ini, untuk menghadapi pertandingan personal PSS Semarang, kami sangat siap. Sementara itu, back lokal Madura United, Hasim Kipu, bertekad untuk mengembalikan baruah kandang Laskar Sapi Kerap ini. Karena selama putaran kedua, tim ini belum sekalipun menang. Rinciannya, 4 kali kalah dan 2 kali sering. Terima kasih. bertanya-tanya bahwa maksudnya agak-agak akan susah ke depan untuk main di latihan-latihkan lagi, karena kami siap untuk mengembalikan maruah dari stadion yang sedia. Sedangkan PSS Sleiman sedang dalam tren kurang apik. Dari 6 pertandingan terakhir, tim berjuluk Juku Eja ini belum bisa mengamankan sebiji poin pun, atau kalah beruntun selama 6 laga. Terakhir memenangkan pertandingan saat PSS menekuk Persi Kediri 2-1 di Stadion Mago Harjo Sleiman, daerah istimewa Yogyakarta, pada hari Kamis 9 Februari 2023. Tapi PSS Sleiman memiliki pengalaman apik saat melawan Madura United di SEG MRP Pamekasan. Pertemuan pada putaran pertama Liga 1 2019, tim yang berusia 7 tahun itu harus takluk dengan skor tipis 0-1.